Halo semuanya, selamat datang di channel Luki Faruli di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya setting PPSPP agar tidak lag dan suara jernih dan kali ini saya akan membuatkan kembali video tutorial tentang cara setting game PPSPP untuk kalian ya oke, yang pertama tentunya kalian buka aplikasi emulator PPSPP nya lalu disini kalian silahkan klik menu setting yang ini nah, yang pertama kalian setting bagian grafik ya teman-teman ya nah, untuk bagian grafik ini untuk bagian grafik silahkan teman-teman pilih yang OpenGL atau Vulkan mana yang cocok untuk kalian ya kalau di HP saya ini cocoknya Vulkan teman-teman ya jadi saya akan pilih Vulkan jadi kalau OpenGL itu teknologi lama sedangkan Vulkan itu teknologi yang baru ya teman-teman ya dan HP saya sudah support pakai teknologi yang baru nah, untuk rendering resolution ya saya pilih 3x PSP ini cocok banget untuk HP saya teman-teman ya nah, silahkan teman-teman juga sesuaikan dengan HP teman-teman pakai yang 3x PSP ya semakin besar kali PSP nya ini akan semakin bagus grafik game tersebut ya jadi punya saya ini pakai 3x ini udah gambarnya udah HD bagus banget ya dan itu cocok oke, silahkan sekalian rendering resolusinya teman-teman sesuaikan ya mana yang pas di HP teman-teman nah, lalu disini kita scroll ya scroll ke bawah nah, kita scroll ke bawah di bagian ini teman-teman ya carvas quality nya ini silahkan teman-teman pilih yang high ya ingat, silahkan pilih yang high nah lalu disini nah, di bagian ini ya udah ya teman-teman ya lalu sekarang kita ke bagian audio teman-teman ya bagian audio nah, ini enable sound nya ini jangan lupa di checklist ya teman-teman ya di checklist dan volume nya saya full in 10 nah, ini yang speed volume nya ini silahkan teman-teman checklist yang global volume nya ini ya ini di checklist lalu klik ok nah, ini ya biar suaranya gak patah-patah teman-teman ya nah, terus selanjutnya silahkan teman-teman klik yang bagian sistem ya teman-teman ya klik bagian sistem nah, untuk bahasa ini kalau teman-teman paham bahasa Inggris gak usah diubah gak apa-apa tapi kalau teman-teman misalkan belum terlalu paham bahasa Inggris dan ingin mengubah ke bahasa Indonesia ini bisa diubah ya bisa diubah terus ganti bahasa Indonesia nah, disini lalu silahkan teman-teman scroll ke bawah ya teman-teman ya scroll ke bawah terus nah, ini ini bagian yang PSP model PSP model ini silahkan teman-teman diklik diubah ke yang PSP 2000 per 3000 nah, ini ya silahkan diubah ke PSP 2000 per 3000 ya oke nah, ini settingannya udah selesai ya teman-teman ya cara setting game PSP-nya sudah selesai ya sekarang kita akan coba untuk test game-nya teman-teman ya España 署ahi apa-apa itu logrin padak huah 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 송 huah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!